Halo, halo, hai, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info dan bunyikan belnya ya. Terima kasih. Halo, halo, hai, sahabat angkaren data. Berbicara tentang pemakaman akan terbayang di pikiran kita adalah suasana kehilangan, penuh tangis, dan duka. Setiap dari kita pasti menginginkan orang yang kita cintai untuk tetap selalu berada bersama dengan kita. Namun, itulah kehidupan. Ada yang datang, dan ada yang pergi. Bahkan setiap dari kita pasti akan kembali kepada yang maha kuasa. Tak perlu takut, karena kita semua memiliki agama yang mengajarkan bahwa ada kehidupan yang begitu indah setelahnya. Tugas kita di dunia saat ini adalah berusaha sebisa mungkin untuk berbuat kebaikan dan menjalankan ajaran agama kita masing-masing dengan taat. Sahabat angkaren data, inilah prosesi pemakaman menurut enam agama di Indonesia. 6. Konghucu Wei Tetok Tien, salam kebajikan sahabat angkaren data. Terdapat tiga prosesi pemakaman dalam agama Konghucu. Satu, proses upacara Maisong. Upacara ini dilakukan dengan penaikan dupa, pembacaan surat, dan penghormatan bersama terhadap jenasa dengan membungkukan badan ke arah jenasa tiga kali. Upacara ini bisa dilakukan di rumah keluarga jenasa atau juga di yayasan kematian. 2. Proses upacara Sang Chong. Dilakukan pada pagi hari sebelum jenasa diberangkatkan dari rumah duka. Saat upacara ini, para kerabat dan keluarga dari orang yang meninggal diberi kesempatan untuk memberikan penghormatan yang terakhir kepada jenasa dengan menaikan dupa dan sembayang di depan altar yang disediakan. 3. Proses upacara Jip Gong. Tiba pada proses pemakaman yang terakhir yaitu upacara Jip Gong, di mana jenasa dihantar oleh keluarga, tamu, dan petugas ke lokasi kubur. Pemimpin upacara lalu membacakan doa, menaikan dupa, dan meletakkan empat keping uang logam di dalam lubang kubur di empat sudut peti jenasa sebagai simbol memperlancar perjalanan arwah di akhirat. 5. Buddha Nama budaya sahabat angka dan data, dalam agama Buddha terdapat tiga prosesi pemakaman. 1. Proses upacara pemakaman Jenasa akan dibungkus dengan kain dan hiasan untuk menghormati mendiang dihadiri oleh keluarga dan umat Buddha. 2. Prosesi kremasi Setelah upacara pemakaman selesai, jenasa akan dikremasi dengan menggunakan kayu atau sebuah oven khusus menjadi abu. 3. Proses larung atau penyimpanan Setelah jenasa menjadi abu, maka abu akan ditebarkan seperti di sumber mata air dan laut. Ada juga yang lebih memilih untuk menyimpan abu jenasa di tempat khusus. Adapun, proses pemakaman secara kremasi dalam agama Buddha bisa dikatakan bukan proses pemakaman yang wajib, melainkan sebuah pilihan yang didasari oleh tradisi yang dijalankan sejak dulu. Ada juga umat Buddha yang memilih untuk memakamkan jenasa keluarganya dengan cara dikubur di tanah. 4. Hindu Om Swastiastu, sahabat angka dan data, prosesi pemakaman dalam agama Hindu terdiri atas 5. 1. Proses pemberian pewangen dan canang sari Sebelum jenasa dikremasi akan diberikan 7 pewangen dan 7 canang sari sebagai simbol 7 alam dan 7 sab, serta 7 kekuatan dalam diri manusia. Jenasa kemudian dimasukkan ke peti untuk dibawa ke proses kremasi. Pihak keluarga memberikan penghormatan terakhir dan pemutusan hubungan antara orang yang sudah meninggal dengan keluarga yang ditinggalkan. 2. Proses kremasi Sesampai di tempat kremasi, digelar upacara sakral untuk menyucikan dan menghantarkan jenasa dengan dipimpin oleh Pinandita. Setelah upacara sakral dilakukan, barulah penyulutan api. 3. Proses pendinginan Jenasa yang telah menjadi abu, ditutup dengan dedaunan dan disirami air, lalu dibentangkan kain putih melingkar sebagai proses pendinginan. 4. Proses upacara mekaru Setelah proses kremasi selesai, 3 hari kemudian akan digelar upacara mekaru, yakni persembahan ke alam. 5. Proses ngaben Setelah melalui tahapan awal upacara kematian, yaitu kremasi, maka akan menuju upacara terakhir kematian yang disebut ngaben. 3. Kristen Katolik Salve, salam sejahtera, sahabat angka dan data, terdapat 3 prosesi pemakaman dalam agama katolik. 1. Liturgi pemakaman Liturgi pemakaman dalam gereja katolik dimulai dari Misa Arwa, yang dalam bahasa latin disebut Misa Riquem. Misa Arwa adalah pemakaman yang dipimpin langsung oleh pastor atau romo. Dalam Misa Arwa ini, umat tak hanya mendoakan keluarga yang ditinggalkan, tapi juga arwa yang telah meninggal. Karena gereja katolik percaya, adanya api penyucian, suatu tempat bagi jiwa yang masih memiliki dosa, untuk dibersihkan terlebih dahulu sebelum masuk ke surga. Selama di api penyucian ini, jiwa yang telah meninggal membutuhkan doa dari umat di dunia, agar segera terbebas dari api penyucian, dan masuk ke dalam kehidupan abadi bersama para kudus di surga. 2. Proses Penguburan Setelah Misa Arwa selesai, jenasa akan diberkati dengan air suci, lambang pembaptisan, dan didupai, lambang harapan agar keharuman amal yang meninggal berkenan kepada Tuhan. Peti jenasa kemudian dibawa ke tempat peristiratan terakhir di lahan pekuburan. Ada juga yang sebelum dibawa ke lahan pekuburan, akan dibawa ke gedung gereja terlebih dahulu sebagai bentuk penghormatan terakhir dari gereja. Tiba di taman pemakaman atau lahan pekuburan, dilakukan pemberkatan makam. Setelah itu, peti diturunkan ke liang lahan. 3. Upacara Perpisahan Masuk pada upacara perpisahan yang terdiri atas doa, pemercikan air suci untuk peti jenasa, penaburan kembang atau bunga, penaburan tanah atas peti, pembuatan tanda salib di atas peti jenasa, pemanjatan doa permohonan, dan diakhiri dengan ritus penutup. Selesai ibadah pemakaman, peti ditutup dengan kayu atau bambu, dicampur dengan tanah, kerikil, dan semen, lalu akan dipasang ubin. Ada juga beberapa umat katolik yang memilih melakukan kremasi bagi arwah keluarganya tanpa harus dikubur. Abu tersebut kemudian ditaruh dalam sebuah tempat kecil yang layak dan pantas. Bisa dikuburkan, bisa juga ditaruh di lemari kaca ruang krematorium, atau bisa juga dilepaskan ke laut sambil diikat sebuah batu agar masuk ke dalam laut dengan mudah. Adapun, secara aturan resmi gereja katolik, abu jenasa tetap dalam keadaan tertutup, tidak boleh ditabur di sungai atau di laut. 2. Kristen Protestan Shalom, sahabat angka dan data, terdapat tiga prosesi pemakaman dalam agama protestan. 1. Ibadah penghiburan Ibadah penghiburan adalah ibadah yang dilaksanakan sebelum hari H prosesi pemakaman. Ibadah ini biasanya satu hari sebelum prosesi pemakaman di rumah keluarga yang berduka. Dalam ibadah penghiburan ini, jemaat datang untuk memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan, dan pendeta memberi pengertian tentang kematian itu sendiri menurut firman Tuhan kepada keluarga. 2. Ibadah penutupan peti Ibadah penutupan peti dilakukan saat hari H prosesi pemakaman. Ibadah ini dilakukan di rumah duka keluarga yang ditinggalkan dengan tetap cara ibadah sesuai dengan sinode atau denominasi gereja dari almarhum atau almarhumah. Setelah ibadah selesai, peti kemudian ditutup. 3. Ibadah penguburan Setelah penutupan peti, peti kemudian dibawa ke liang kubur untuk dimakamkan. Sebelum jenasa dikubur, akan dilakukan ibadah di tempat jenasa akan dikubur. Setelah itu, jenasa diturunkan ke liang kubur dan ditutup dengan pasir, kerikil, dan semen untuk dibuat kuburan. Dalam agama protestan, kuburan biasanya diberi ubin, dan ada yang membuatnya seperti rumah kecil tempat peristiratan terakhir keluarga yang ditinggalkan. 1. Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat angka dan data. Prosesi pemakaman dalam agama Islam terdiri atas 3 proses. 1. Proses persiapan memakamkan jenasa Liang kubur harus digali dengan ukuran kedalaman tertentu, agar aroma jenasa tak tercium binatang buas. 2. Proses pengiringan jenasa Setelah jenasa disolatkan, jenasa kemudian akan digiring ke lokasi pemakaman menggunakan keranda. 3. Proses penguburan jenasa Tiba di lokasi pemakaman, jenasa akan dikubur. Dalam proses penguburan ini, hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, dan dianjurkan masih menjadi kerabat terdekat yang meninggal. Dalam meletakkan jenasa bagian atas tubuh sebelah kanan dan wajahnya, dihadapkan ke arah kiblat. Saat memasukkan jenasa ke liang lahat, dilakukan pembacaan doa, dan jika jenasa adalah wanita, maka dianjurkan untuk membentangkan kain di atas jenasanya. Liang lahat ditutup dengan kayu atau bambu, lalu dengan tanah yang sejengkau lebih tinggi untuk membedakan dengan tanah di sekitarnya. Sahabat angka dan data, itulah prosesi pemakaman dalam enam agama di Indonesia. Semoga ini menambah wawasan pengetahuan dan saling menghargai kita akan keberagaman agama yang begitu indah di Indonesia. Tak hanya itu, semoga ini mengingatkan kita bahwa di dunia ini kita hanyalah sementara. Mari kita berbuat amal, kebaikan, dan kasih kepada sesama, serta semoga saudara-saudari kita yang telah meninggal beristirahat dalam damai. Sekian dan terima kasih. Halo-halo hai.